Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan Apa kabar semuanya Kabar baik tentunya teman-teman Yang belum subscribe silahkan Diklik dulu tombol subscribe nya Di like, di komen, dan di share Agar saya bisa mengembangkan Channel ini dengan lebih baik teman-teman Pada video Kali ini teman-teman Saya tidak ngebahas sebuah perangkat Tapi yang ingin saya share Adalah sebuah Anten Antene mobil tentunya Ini saya sudah Bikin vlog nya Sudah lama teman-teman Kalau teman-teman Lupa silahkan di cek lagi Di vlog tentang Antene super gainer SK7000 Ya ini dia penampakannya Teman-teman ya SK7000 dia ada Sesuatu yang khas Ada piringan di tengah Banyak yang bertanya Apakah piringan ini berfungsi Nah Nanti akan saya jawab teman-teman ya Tentunya dengan menggunakan Nano VNA Bagaimana kalau Antene piringannya Saya geser ke atas Saya geser ke bawah Apakah ada pengaruhnya Atau hanya sebuah variasi saja Saya yakin ini tentu ada pengaruhnya Karena ini adalah bagian untuk menurunkan Memacingkan Tapi akan saya buktikan Apakah memang itu betul Baik Ini super gainer dari D antena Di pasaran harga sekitar 300-500 ribu teman-teman ya Ini adalah antena dual band Dekat batas Power sekitar 150 Powernya Jadi kalau teman-teman di mobilnya Menggunakan power besar Ya Jangan sekali-kali menggunakan antena mobil Super gainer Cari antena lain yang lebih besar Kemampuan untuk menerima power RF-nya Ini adalah antena dual band teman-teman Kerja di prevensi UHF dan di VHF Untuk di UHF-nya Di band amatir VHF-nya pun di band amatir Agar lebih matching ada di situ Tapi kalau teman-teman nanti mau merubahnya Ingin yang ada di prevensi kerja kita Ya Teman-teman tinggal Melakukan deep kabel Menggunakan ini nih Nah ini lebih enak teman-teman ya Baik Saya akan Cek saja teman-teman Ini kira-kira antena ini Nyender di mana sih Di UHF-nya di mana Di PHF-nya di mana Ya Dengan menggunakan bantuan nano VNA Dan Nanti pun saya akan aplikasikan di kendaraan Sudah menggunakan kabel Nah Kita cek juga Nyender di prevensi berapa Apakah sama hasilnya Dengan saya menggunakan kabel bawaan dari nano VNA Ditambah dengan Kabel yang ada di kendaraan Oke Yang pertama Saya akan cek dulu Menggunakan kabel dari nano VNA Kita cek Antena ini Nyender di frekuensi VHF-nya berapa Sedangkan untuk UHF-nya berapa Oke Bentar ya Saya akan Pasang dulu Konektornya Itu juga akan saya pasang dulu Kabelnya Jadi teman-teman Yang Membutuhkan antena ini Silahkan Banyak di Toko-toko online ya Sekarang udah gampang Sudah mudah Cari barang-barang yang Aneh-aneh tentunya ya Bukan aneh sih Yang di pasaran Jarang ditemui Teman-teman Tapi untuk Supergainer SG-7000 Ini Antena yang Gampang kita jumpai Di pasaran ya Saya pun ini dapatkan Dari pasar di Lokal ya Pasar di kota Tasik Aya Disitulah Tenang pokoknya Oke Langsung saja akan saya cek ya Ini saya sudah kalibrasi Nano VNA Ini nano VNA pun Udah pernah saya Bikin videonya Teman-teman Jadi kalau teman-teman Penasaran seperti apa Bagaimana cala Kalibrasinya Dan tetek Bangetnya Boleh dilihat Di vlog saya Baik Dipegang saja lah ya Teman-teman ya Biar kelihatan Jelas Nah ini Ini untuk Di frekuensi VHF nya Ini Perhatikan Angka 2 Saya gisar Ini masih tinggi SWRnya teman-teman ya Di 145 Di band amatir SWRnya 1 Banding 2 Koma 22 Masih tinggi UMnya masih di bawah Dan ini Tidak ada tanda-tanda Menurun ya Kalau ke atas Kalau ke bawah Sepertinya ada ini Tapi nanti turunnya di Airband Sepertinya Begitu Teman-teman Nah Sekarang Sekarang Saya akan Coba Untuk Mengecek Bagian dari UHF nya Bentar ya Ini dia tuh UHF nya Ya Kenapa nya Di UHF Ada bagian yang Nyender Di sini Nah disini Ini entah frekuensi Oh Frekuensi 462 426 426 Ohm nya 50 Ohm SWRnya 1 Banding 1 Titik 01 Ini disini Matching Teman-teman Disini ya Untuk UHF nya Sedangkan di prep course Yang sering kita gunakan Di kepala 6462 Nah disini Ini SWRnya Masih aman 1 Banding 1 Titik 3 Ohm nya 51 Ohm Ya Ini lebih baik Di UHF Daripada DVF nya Dan ini teman-teman Antina ini pun Sudah pernah saya SWR ya Bikin plug nya Menggunakan SWR Dari Dantena Manual Dan terbukti Memang Antena ini Dia lebih Matching Di frekuensi UHF Maka pernah saya Coba Mengadu Kekuatan sinyalnya Menggunakan Antena lainnya Karena Antena ini Dia menang Di UHF nya Kalau di PHF nya Dia Ketutup jauh Nah Sekarang Saya akan Rubah Bagian Piringannya Ini kan SWR nya nih Bagus nih Teman-teman ya Perhatikan Oke disini ya Saya akan Turunkan Bagian ini Apakah ada Pengaruh Bentar Maaf ya Maaf ya teman-teman Susah Bentar 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 Saya akan Geser ke bawah Apakah Ada ngaruh Disini Ternyata betul Ya Bagian Matching nya Berubah Bergeser Jadi kesini Jadi ke 1 13 Berarti Mungkin ke bawah Teman-teman ya Saya akan Geser Coba Nah Segini ya Nah segini Apakah Ada perubahan Ternyata Ada juga ya Teman-teman Ternyata SWR nya Dia Geser Dikit Kalau saya Simpan di atas Ini perubahan Sini Bikan Nah Kalau saya Taruhnya disini Dimentokkan ya Ke atas Ini SWR nya Kembali Ke Sini Ke 4 34 Ke benam Amatir ya Saya Penasaran Bagaimana Kalau Si Ini Si Piringan Saya Simpan di atas Sambil Kita Lihat lagi Untuk VHF Di bawah ya Kita Lihat Untuk VHF Oke Ini SWR nya Ada perubahan Tapi tetap Masih jauh Dari Airband Pun Di kepala 143 141 Masih jauh Kehatan ya Tuh Dia turun Turun Disitu Jauh banget Disini Nah Kalau disini SWR nya 1 Banding 137 Sedangkan Frequency nya 136 Kayaknya Ini Di 133 Tapi Kita Gak Boleh Bermain Disitu Karena Itu Airband Ya Begitulah Karakter Dari Antene SG7000 Buat teman-teman Yang berminat Membeli Antene Ini Pastikan Dia Lebih Nyender Di Frequency UHF Oke Sekitanya Teman-teman Terima kasih Jangan lupa Di subscribe Di like Di komen Dan di share Saya Yangki Datawan Data Berapa Julu Sampai ketemu Di video-video Saya Selanjutnya Jangan lupa